Ketetan harian ini juga belum pernah muncul di literatur manapun ya, tentang Hyriel gitu. Jadi ini, wah itu seperti saya tadi bilang kayak... Beri harta karun ya. Hyriel itu ya, kalau misalnya saya kenal dia saat ini gitu, itu pasti dia itu nyebelin sih. Dia itu kayak tengil gitu, belagu gitu, terus dia kan bohemian gitu ya. Dia over pede, itu kadang-kadang kurang ajar, egocentris, gak tanggung jawab sama sekali gitu orangnya. Saya enak jidatnya aja kalau ngomong gitu. Dan gak bisa diandalkan, gak pernah ngembalikan apa-apa gitu kan. Kalau bincang buku gak pernah balik, terus marah-marahin terus sama Hb Yassin gitu. Itu juga terlihat dalam surat-surat antara mereka ya. Halo Kaulah Sastra, kembali lagi di PDS Bersiniar dengan aku Mira. Dan saya Faisal. Bincang-bincang santai seputar sastra dan jadi... Sedekat itu. Ya, jadi Mira hari ini kita akan belajar, berkarya dan bertumbuh bersama serang tokoh dan kita ingin mengenalkan ke Kaulah Sastra semua nih. Hari ini kita akan berbincang sesuatu yang spesial. Kita akan ketemu dengan penulis, penyair yang belum lama terlibat dalam salah satu pameran sastra, pameran mengenai Khairil Anwar yang bertajuk. Aku berkisar antara mereka, pameran ini berlangsung disalihara. Nah, kita akan belajar langsung bersama orangnya. Ada siapa Mira hari ini? Dengan Mbak Laksmi Pamunca. Halo Mbak, terima kasih sudah datang. Terima kasih, saya sudah diundang senang sekali. Apa kabar Mbak? Baik-baik, sehat, Alhamdulillah. Sedang sibuk apa ya? Ya, saat ini ada beberapa proyek ya, saya sekarang terus terang kembali lagi fokus kepada pekerjaan, tetapi juga ada proyek-proyek seni rupa dan sastra dan juga kuliner yang sedang saya garap sekarang, termasuk antologi puisi Gunawan Muhammad yang saya kurasi, yang akan menampilkan bukan saja saja-sajak GM dalam 61 tahun kepenyairannya, namun juga karya-karya visualnya. Nah, proyek ini meskipun dalam bentuk buku ya, seolah bagi saya ya meneruskan tema sastra dan seni rupa dalam pameran 100 tahun Hairil Anwar dan menunjukkan bahwa ada hubungan intrinsik nih antara keduanya, sastra dan seni rupa. Nah, tadinya buku ini rencananya akan diluncurkan tanggal 3 November, jadi beberapa hari setelah pembukaan pameran Hairil, tapi karena satu dan lain hal ini akan ditunda sampai Desember. Atau bahkan sampai tahun depan, mungkin awal tahun depan. Lalu proyek lain yang masih dalam konteks pameran ya, ini bulan Desember depan akan ada satu pameran lagi. Pameran yang kebetulan penting sekali buat saya, secara pribadi dan juga buat keluarga saya, karena pameran ini akan menampilkan karya-karya almarhum bapak saya, Dippel Inc. Mustafa Pamuncak, dan empat arsitek Indonesia dari generasinya yang sama-sama lulus dari Jerman pada akhir 1950-an dan 1960-an. Pameran ini merupakan kerjasama antara pemerintah Jerman dan juga pemerintah Indonesia, dan Yayasan Museum Arsitektur Indonesia, dan akan digelar di sini nih, di Taman Ismail Marzuki, pembukaannya tanggal 8 Desember kalau nggak salah, atau 12 Desember, maaf, 12 Desember. Nah, sebungan dengan pameran ini saya diminta juga untuk bicara di sebuah simposium internasional, untuk bicara tentang bagaimana rasanya tumbuh besar dengan seorang bapak arsitek gitu, dan bagaimana pemikirannya, estetikanya gitu juga membentuk cara saya berinteraksi gitu dengan ruang dan juga estetika saya sendiri. Kemudian saya juga terlibat di sebuah proyek kuliner nih dengan Dinas Pariwisata, Rencana Peluncurannya 8 Desember depan, jadi ya gitu deh, cukup sibuk ya. Ternyata padat ya. Padat banget. Dan tentunya di tengah-tengah etismosi sebenarnya saya ingin banget menghilang bentar gitu, untuk mencari keheningan gitu, supaya saya bisa kembali menulis lagi gitu, menulis novel baru, mudah-mudahan. Mungkin bisa tercipta aruna dan lidahnya. Yang kedua. Kita doain lancar semua ya. Terima kasih. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit, Pusat Dokumentasi Sastra Habe Yassin ini dengan komunitas Salihara sedang mengadakan pameran arsip Hairil Anwar. Nah bagaimana awal mulanya inisiatif Salihara tuh bisa mau mengangkat pameran arsip, kenapa? Nah seingat saya, inisiatif dari pihak Salihara untuk membuat pameran 100 tahun Hairil ini disampaikan pada saya sekitar akhir Juni deh, kalau nggak salah atau awal Juli ya. Dan mereka bertanya apakah saya bersedia jadi co-kurator bersama seorang desainer grafis yang waktu itu belum ditunjuk ya. Jadi ceritanya saya yang mengurus konten, kemudian seorang desainer grafis yang mengurus desain. Nah pertanyaannya kenapa saya gitu yang diminta jadi kurator konten gitu. Nah Hairil Anwar itu bagi mungkin kaula sastra yang belum mengetahui, Hairil Anwar itu dikenal dekat sekali dengan para seniman ya, dan punya wawasan dan pemahaman yang dalam gitu tentang seni rupa. Ini kombinasi yang jarang ditemukan pada penyair di era Hairil, dan faktor inilah yang kayaknya membuat Salihara tertarik untuk merayakan 100 tahun Hairil Anwar dalam bentuk pameran. Nah Salihara melihat bahwa sebagai penyair dan penulis, saya juga punya minat besar pada seni rupa, karena saya juga kerap menulis tentang seni rupa baik berupa fiksi maupun non-fiksi. Saya juga pernah jadi anggota juri Prince Klaus Award, misalnya Prince Klaus Award ini adalah sebuah lembaga filantropi internasional yang bernaung di bawah keluarga kerajaan Belanda ya, mereka bergerak dalam bidang seni dan budaya. Nah dari segi organisasi, saya juga pernah jadi produser sejumlah pertunjukan seni di Jakarta dan juga di Singapura. Nah inilah yang mungkin sepertinya dinilai oleh Salihara pas gitu dengan profilnya Hairil. Paling tidak itulah yang saya tangkap ketika saya meeting pertama kali dengan mereka. Nah ketika saya bilang oke, saya bersedia gabung, baru kemudian Cecil Mariani ditunjuk jadi kokurator. Nah kebetulan saya sama Cecil pernah nih kerjasama sebelum ini sekitar 20 tahunan yang lalu. Meskipun bukan dalam bentuk pameran tapi dalam bentuk buku, jadi saya rasanya udah tahu deh kayaknya cocok gitu loh sama Cecil gitu dari segi estetika dan juga dari segi bagaimana kita mendekati sastra gitu. Jadi kolaborasi ini saya rasa akan berhasil gitu. Tapi tentunya selama ini saya sadar ya Mbak Mira dan Mas Faisal bahwa mencintai seni rupa dan sering pergi ke pameran tuh bukan garansi bahwa saya bisa jadi kurator yang oke gitu loh. Apalagi ini adalah kali pertama saya melakukannya. Maka dalam proses kurang dari 4 bulan ini, ini merupakan pembelajaran yang luar biasa ya bagi saya dari segala segi. Jadi bukan saja dari segi teknis, melainkan juga dari segi kerjasama tim, tenggang rasa, kesabaran, kebesaran hati gitu untuk menghadapi masalah-masalah di lapangan. Menarik banget ya prosesnya ternyata Mbak Mira inisiatifnya ya. Kerja keras sih, tapi pada akhirnya ya banyak-banyak pembelajaran memang. Kita mungkin mulai ngomongin subjek yang diangkat nih Mbak. Kenapa Khairil Anwar? Terus kenapa setelah selama 100 tahun dia masih terlalu dibahas dan penting gitu? Oke, kenapa Khairil Anwar? Pertama, sebab tahun ini, tahun 2022 adalah tahun ke-100 semenjak lahirannya. Dan sepanjang tahun ini telah banyak acara yang digelar untuk memperingati sahabat Khairil. Kedua, tahun 1922 ini kebetulan merupakan apa yang sering disebut Anus Mirabilis. Tahun yang menakjubkan bagi sastra dunia, khususnya modernisme dalam sastra. Pada tahun ini terbit novel James Joyce, Ulysses, dan puisi The Wasteland, karya T.S. Eliot. Terus juga pada tahun ini Franz Kafka menulis novel The Castle, dan Rainer Maria Rilke merampungkan sajak-sajak Duino Elegis. Nah, kenapa eksistensi Khairil ini masih penting ya, seperti tadi ditanyakan. Dan masih terus dibahas setelah 100 tahun. Pertama, secara objektif, menurut saya gak ada ya penyair Indonesia yang seperti Khairil. Posisi yang ditempatinya bisa dibilang begitu khusus dan tak tertandingi dalam ranah puisi Indonesia. Sebagai tokoh pembaharu sastra, ia bukan saja memberi kita dasar bagi laku membaca dan menulis puisi sampai saat ini. Tapi, ia juga penyair yang nama dan sajak-sajaknya paling luas dikenal sampai saat ini. Dan kita bicara lintas generasi, lintas profesi dan gender ya. Tanya aja deh coba kepada seorang pembaca. Pembaca manapun yang merasakan tenaga gaibnya Khairil ini. Mereka umumnya merasa terhubung secara personal gitu, atau bisa mengenali diri mereka dalam satu atau sajak Khairil yang lain. Banyak yang merasa sajak itu seolah ditulis gitu untuk mereka saking mengenanya sajak itu di hati. Dan ini bukan efek yang mudah dicapai ya, apalagi dengan pesatnya perubahan dan perkembangan manusia, masyarakat, nilai-nilai, sensibilitas, apa yang dianggap indah dan apa yang tidak. Dan 100 tahun itu adalah rentang waktu yang cukup panjang dan tidak jarang berisiko bagi penyair manapun, termasuk Khairil, untuk tetap relevan gitu. Tetap dibaca karya-karyanya, tetap bagian dari kekinian. Karena bagaimanapun juga puisi kan adalah bagian penting dari sastra dan sastra itu adalah sebuah ikhtiar yang tidak pernah selesai gitu. Nah puisi yang terus relevan, terus hidup dan melampaui zaman itu adalah puisi yang diminta dibaca berulang-ulang. Dan melalui setiap pembacaan juga menghadirkan beragam tafsir yang terus berproses ya. Dan disinilah perayaan 100 tahun Khairil Alwardi kami percaya bisa berharga karena bisa membantu kita memaknai ulang kontribusi Khairil pada sastra Indonesia, serta mendekonstruksi sejumlah mitos putar karyanya. Dan ini saya rasa penting karena terutama dalam konteks Khairil ya, pembahasan tentang dia tuh umumnya lebih kerap dipokuskan pada romantisasi riwayatnya gitu kan ya. Bukan pada studi atau telah serius tentang karya-karyanya gitu. Dalam konteks ini popularitas Khairil gak dapat dilepaskan dari mitos dirinya sebagai si binatang jalan nih yang dari kumpulannya terbuang. Yang umumnya ditafsirkan sebagai Khairil sosok revolusioner yang penuh pembangkangan dan penuh semangat pendobrakan gitu ya terhadap segala bentuk kemampanan. Dan penuh tenaga hidup dan api hidup gitu. Dan ini umumnya ditafsirkan sebagai keberanian menentang semua norma dan nilai-nilai masyarakat untuk hidup sebebas-sebebasnya. Dan juga ini termasuk kejalangan dalam bercinta gitu kan. Dia kayaknya aduh playboy banget gitu. Dan mitos ini cilakanya juga turut dikukuhkan oleh kalangan sastra dan para penerbit. Nah upaya menyajak-nyajakan Khairil ini atau menkhairilkan saja. Ini turut membentuk saya rasa ya dalam kesadaran kita sebuah template cara untuk membaca karya-karya Khairil dengan mencocok-cocokkan sajak-sajaknya dengan unsur biografis yang kita pikir kita tahu mengenai diri Khairil. Padahal kan mustahil ya membaca sebuah sajak murni berdasarkan unsur biografis. Karena sajak itu kan macam-macam gitu loh unsurnya. Bisa aja kita berusaha malah menghindari penafsiran yang harfiah. Bisa saja kita mau ngomong-ngomong sesuatu tetapi kita gak mau memusahkan perhatian pada diri kita sendiri. Kita mau lari, kita mau memfabrikasi sesuatu gitu deh. Jadi itu saya anggap sangat penting dalam tujuan pameran ini. Dan terakhir dan terpenting kenapa Khairil? Karena selama masa kekaryaannya yang sebenarnya gak panjang ya. Jadi cuma 7 tahun antara tahun 1942 dan 1949 karena beliau meninggal pada April 1949. Tapi Khairil ini sebenarnya dia melakukan kerja budaya yang betul-betul hebat ya. Sangat sungguh-sungguh gitu. Dia melalui penggaliannya ke dalam bahasa Indonesia, kekayaan bahasa Indonesia. Memberikan landasan bagi kita yang seperti saya tadi bilang untuk membaca dan menulis dan berpikir tentang puisi sampai sekarang. Nah jejaknya pada puisi generasi penyair sesudah angkatan 45 itu terasa sampai sekarang saya rasa. Dan itulah yang membuat perayaan 100 tahunnya berarti. Luar biasa ya banyak banget alasan-alasan kenapa Khairil lagi. Betul. Beranjak nih dari proses pameran itu. Kita tahu setiap pameran itu akan dikurasi atau dipilih. Bisa jelaskan sedikit ke Kaula Sastra ya Mbak Laksmi. Sebenarnya tugas dan fungsi kurator itu apa sih benang merahnya gitu. Mungkin kurang common gitu. Mungkin kurang common untuk Kaula Sastra. Ya. Terus terang saya mungkin juga bukan orang yang sangat berkompetensi untuk berbicara mengenai ini ya. Karena terus terang adalah pameran saya yang pertama gitu. Tapi saya mungkin akan mulai dengan definisi pameran Arsip Sastra. Dulu ya karena secara garis besar pameran Arsip Sastra itu adalah gabungan Pameran Arsip dan juga Pameran Sastra. Nah nyaris seluruh materi yang ditampilkan dalam Pameran Arsip Sastra itu berupa teks atau naskah. Yang berarti bukan sesuatu yang mudah dipamerkan gitu ya. Setidaknya dalam format pameran seni rupa yang sudah kita akrabi gitu. Nah sebab Arsip itu bukan karya seni kan ya. Arsip naskah itu monoton dan cenderung melelahkan gitu apabila materi yang dipamerkan cukup banyak gitu. Dan terus terang pameran 100 tahun Hari Al-Anwar ya isinya ya teks melulu gitu. Belum lagi materi itu pun banyak yang tidak terbaca dengan jelas gitu ya. Meskipun semuanya penting untuk dibaca ada yang huruf-hurufnya burem, ada yang terlalu kecil atau resolusinya rendah jadi sulit dibaca gitu. Tapi justru irisan antara teks dan seni rupa itulah yang mencuatkan ide awal dari pihak salihara seperti yang tadi sudah saya sebut untuk merayakan Hyrule lewat sebuah pameran gitu. Jadi afinitasnya Hyrule dengan seni rupa itu membuatnya dekat dengan para seniman seperti kita tahu dan juga membuatnya begitu piawai kalau bicara mengenai hubungan antara puisi dan lukisan gitu, dua-duanya sebagai titik mula tafsir. Jadi tugas kurator yang paling vital adalah bagaimana menjadikan pameran arsip sastra itu sebuah pengalaman yang epistemik atau edukatif gitu. Tapi juga yang menarik secara estetis dan juga punya aspek, nah ini penting, aspek storytelling yang kuat. Karena, dan ini di bagian ini nih bagaimana pameran arsip sastra adalah gabungan antara pameran arsip dan pameran sastra karena sastra sendiri tak bisa dilepaskan dari aspek storytelling ya. Si kurator jadi harus menjadikan pameran ini sebuah pengalaman dengan berkisah gitu, storytelling experience. Dan sesuatu subjek ini jadi terpaksa harus dikemas sebagai sebuah cerita gitu. Nah untungnya pameran 100 tahun Hyrule Anwar ini subjeknya tunggal ya, berpusat pada satu tokoh saja dan Hyrule kan memang tokoh yang menarik meskipun tidak begitu banyak bahan gitu yang bisa digali tentang dia di luar dari naskah-naskah yang saya sebut tadi, membangun cerita seputar riwayat Hyrule itu tidak begitu sulit gitu ya. Dan berhubung waktu yang kami miliki sangat sedikit ya, jadi kurang dari 4 bulan, ini mulai dari nol ya, jadi dari riset awal sampai penghayatan materi, sampai pengumpulan bahan, kemudian juga penulisan narasi, belum lagi nanti ada perancangan desain dan produksi dan penataan materi gitu, saya sadar dari permulaan bahwa proses pameran ini sangat tergantung pada narasi yang saya susun. Sectioning atau pembagian yang berdasarkan narasi itu dan seberapa cepat saya bisa melakukannya ya kan. Sebab tanpa narasi dan sectioning itu, desain tak akan bisa mulai. Tim desain tidak akan bisa mulai mendesain, sebab fungsi mereka adalah untuk menajemahkan narasi ini ke dalam bahasa visual. Jadi, ya memang waktu yang sebegitu sedikit itu menjadi kendala yang luar biasa ya, tapi ya kita coba atasi dan ya syukur Alhamdulillah terjadi juga itu pameran gitu. Selamat sekali ya. Betul. Jadi tugas fungsi kurator tuh peranannya lapis-lapis. Iya, lapis-lapis. Penting banget juga ya untuk keberlangsungan tim-tim yang lainnya juga. Ternyata ya, karena kan sebelumnya saya juga enggak gitu tahu betapa sulitnya dan betapa pentingnya ternyata peran saya. Karena semua orang tergantung pada saya gitu loh. Ternyata segitu pentingnya. Itu pentingnya. Itu bagaimana itu Mbak Laksmi untuk pemilihan tim kuratornya dan pembagian-pembagian tugasnya seperti itu? Sebenarnya ya idealnya ya kalau kita punya tim kurator tuh bahwa kita tuh sendiri sudah menjadi tim gitu ya dan kita sudah saling terbiasa dengan satu sama lain, dengan cara kerja satu sama lain gitu dan sudah punya semacam rapor gitu ya antara satu sama lain. Tapi ini tidak terjadi karena dari awal sampai akhir proses salihara yang memilih dan menunjuk anggota tim. Jadi saya manut aja. Misal menunjuk Cecil Mariani sebagai kurator, kemudian Esya Tegar Butra, ini sahabat-sahabatnya PDS Habe Yassin yang sudah pernah mengkuratori pameran Habe Yassin dan Haril Anwar beberapa minggu sebelum proses Haril Anwar di salihara ini dimulai. Kemudian Ari Prameswari sebagai mitra Cecil dalam tim desain. Kemudian dalam satu setengah bulan terakhir ada penambahan tiga tenaga lagi ke dalam tim desain ada Yosefa Aribowo, panggilannya Joe, ada Sulfikar Arief, si Arief dan juga Koko, Archaya Manikotama. Nah, kemudian tim produksi dipercayakan kepada Serum Art Handling. Mereka ini semacam miracle workers deh di dunia pentas ya. Benar-benar miracle. Aduh luar biasa gitu lah, miracle workers banget gitu. Mereka percaya diri banget, sangat kalem, sangat kompeten gitu. Terus tiba-tiba dari gak ada apa-apa jadi ada apa-apa gitu. Jadi apa, jadi tiada menjadi ada gitu. Jadi mereka ini kayak tukang sulap betul-betul. Serum, jadi saya sangat bersyukur sekali dengan tim ini. Meskipun ya itu seperti saya tadi bilang, waktunya tidak banyak. Kalau konten ya memang terpaksa saya sendiri yang pegang ya. Tadi saya sudah singgung sedikit. Termasuk penulisan captions. Nah ini penting. Penulisan captions dan teks narasi bagi setiap section dan juga ada subsection, ada sub-subsection. Ini penting karena gak seperti di pameran seni rupa yang biasanya captions-nya kan singkat ya, menunjukkan cuman judul biasanya dan juga materi yang dipakai untuk membuat karya seninya dan kemudian juga tahun pembuatannya. Kalau dalam pameran 100 tahun Haril Anwar ini justru karena artworknya, artefaknya itu adalah teks. Itu mesti dijelasin itemnya satu-satu gitu. Dan harus dirangkum pesan yang ingin disampaikan. Sebab pengunjung kan bisa aja males atau gak ada waktu atau gak sempat gitu untuk baca semuanya. Jadi itu semua harus dirangkum dan harus dihayati dan harus ditulis tentunya teksnya. Jadi itu kerja keras banget deh buat saya ya. Kemudian tantangan kedua juga selama penulisan dan penyuntingan captions dan teks narasi itu, kan item-item itu satu-satu ya. Ada foto juga kadang-kadang, ada teks. Itu kan harus ditempatkan dalam setiap section. Dan itu kan harus ada yang nempatin gitu. Dan itu harus berjalan secara paralel dengan proses penulisan narasi. Dan harus bisa dipantau sama anggota-anggota tim yang lain gitu. Agar proses rancangan tata letak itu bisa dicicil sedikit-sedikit gitu. Nah disini saya beruntung sekali ya punya Asya yang membantu saya memasukkan dan menamai dan kemudian juga memindai item-item ini menjadi versi high-res juga dengan bantuannya PDS. Habi Yassin tentunya ya. Dan mengupdate juga file-file yang kompleks ini. Sebab saya sendiri harus tetap fokus pada teks gitu. Ini bukan cara kerja yang ideal buat tim desain. Sebab umumnya desain dan grafis itu senangnya kalau materinya udah selesai semua baru nanti mereka bisa fokus ya untuk memikirkan desainnya. Tapi mereka sebel banget pastinya gitu. Kalau dilibatkan sama proses yang berubah-ubah terus gitu. Tapi sementara teks kan harus selalu disunting, harus ketenang, harus selalu ditinjau ulang. Oh ini gak penting, oh ini kepanjangan, oh ini apa, oh ini bukan angle yang benar. Pokoknya, aduh kasihan juga sih sebenarnya tim desain saya nanti kalau kalian mau wawancarain mereka nanti mereka pasti wah itu undek-undeknya pasti keluar semua. Gitu. Luar biasa ya perjalanannya. Prosesnya sengaja pelik juga ya. Gak semudah yang kita kira tuh nyata ya. Iya padahal teks ya pameran arsip gitu kita kira mudah ternyata tidak. Enggak ini kayak bikin buku tapi terus langsung dilihat semuanya gitu loh. Kalau buku kan masih, ya kalau misalnya belum nyampe satu bagian yang kurang gitu yaudah deh masih ada waktu. Tapi ini kayak semuanya betul-betul dijabarkan di depan semua orang pada saat yang bersamaan. Jadi kita kayak merasa expose banget gitu kalau ada kesalahan dikit langsung kelihatan gitu kan. Benar-benar visualisasi juga ya. Benar dan harus difisualisasi dengan seestetis mungkin gitu. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin tim internalnya dari Salihara ya. Sebelum itu dari Mbak Laksmi sendiri terkait mungkin buat riset segala macam Mbak Laksmi itu berhubungan atau bekerja sama dengan siapa lagi sih Mbak? Tentunya ya pameran itu bukan kerja kita sendiri gitu ya. Pasti banyak melibatkan banyak pihak ya. Saya cukup banyak berhubungan dengan kontak-kontakan dengan Mas Hasan Aspahani. Dia kan menulis sebuah biografi. Hyrule ya. Fiktif gitu ya. Setengah fiktif gitu mengenai Hyrule. Judulnya juga Hyrule. Dan terus terang saya memakai cukup banyak informasi dari bukunya Mas Hasan itu di awal-awal. Jadi saya kadang-kadang suka ngecek ini itu gitu sama Mas Hasan. Kemudian juga ada Bang Oskar Motuloh yang beberapa tahun lalu menggelar sebuah pameran dokumentasi karya-karya Hyrule beberapa tahun yang lalu. Nah beliau ini sangat mendukung proyek kami gitu dan juga banyak berbagi materi gitu dengan kami. Kemudian juga ada Mas Mika Susanto di Yogyakarta yang banyak berbagi dokumentasi Avandi yang terkait dengan Hyrule. Kemudian tadi saya juga sudah sebut serum art handling ya yang mengurus produksi. Ya jadi pada akhirnya memang sebuah pameran itu adalah gabungan kerja keras dan kerjasama banyak pihak ya. Wow. Banyak banget ya ternyata yang terlibat ya. Kasian banget saya bisa bayangin mereka yang dapat WhatsApp dari saya. Aduh ya tegang. Pasti nanyanya banyak banget. Lanjut nih Mbak ke pameran itu sendiri. Bagaimana sih cara memilih topik dan menyusun bahan-bahan, menyusun sumber-sumber bahan gitu di pameran tersebut? Ya jadi seperti saya tadi sudah bilang kan ini proses pembelajaran sekali ya bagi saya karena saya tadinya gak ngerti apa-apa gitu. Gimana sih caranya memilih topik dan juga menyusun alasi sebagai seorang yang pertama kali menguratori pameran ya. Tapi insting pertama saya harus saya katakan adalah untuk menyoroti sejumlah sajak. Karena kita ini mau masuknya dari kata-kata Hyrule kan. Kita tidak mau berbicara tentang mitos-mitos seputar dia. Kita tidak mau bicara tentang hal-hal lain kecuali kata-katanya. Itu yang paling penting. Berarti sajak-sajaknya. Jadi secara fisik ini berupa kutipan sajak gitu yang saya pikirkan kemudian saya blow up gitu. Dan itu kemudian saya gunakan sebagai titik masuk untuk ke dalam sejumlah dimensi keselastraan yang ditampilkan dalam kekaryaan Hyrule selama ini. Atau yang kami anggap layak diangkat ya. Jadi misalnya menampilkan nukilan dari sejumlah sajak atau satu atau dua sajak yang ada hubungannya dengan laut gitu. Kemudian itu dipakai untuk mengilustrasikan sebuah seksion khusus Hyrule dan laut gitu misalnya. Jadi itu semacam titik masuk gitu untuk mengulas kedekatan Hyrule dengan laut. Karena banyak sekali ya sajak-sajak Hyrule yang memakai perumpamaan-perumpamaan laut gitu. Ada klasi, ada apa namanya buritan, pelabuhan, kapal, ombak dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi melalui sebetik kata-katanya kita menyelam masuk ke dalam relung-relung Hyrule dan di sisi lainnya kita menguakkan dunia demi dunia dalam keseluruhannya Hyrule. Nah pendekatan ini ternyata sangat membantu bagi kami untuk membuat sectioning atau pembagian berdasarkan aspek-aspek Hyrule yang ingin kami tampilkan tadi. Termasuk section tentang sosok-sosok yang dekat dengan Hyrule. Mulai dari H.B. Yassin selaku penyunting, promotor dan juga dokumentator karya-karyanya. Kemudian juga tokoh-tokoh politik, budaya, jurnalisme, astra, seni rupa sampai sosok-sosok lintas gender dan profesi yang masuk ke dalam atau disebut Hyrule dalam puisinya. Ada istrinya, ada sejumlah kawan-kawan yang menambat hatinya. Ada sejumlah pujaan hati, pokoknya banyak deh gitu, tetapi mereka semua masuk dalam sebuah dunia di mana Hyrule berkisar gitu. Kemudian juga memilah apa saja yang penting, tadi kan Mbak Mira tanyakan ya gimana caranya memilih topik. Memilah apa saja yang penting kami dasarkan pada fokus pameran itu tadi ya yaitu karya-karya Hyrule dan sejauh mana materi yang ada dapat mewakili sejumlah dimensi kesusatan yang jarang dibahas. Misalnya soal karya-karya Hyrule yang banyak diperdebatkan, mana yang merupakan terjemahan, saduran, atau plagiarisme. Nah apa artinya ketika seorang penyair menyerap pengaruh penyair lain? Bagaimana ia mengelola perangkat-perangkat yang pernah dipakai penyair lain? Tentunya ada faktor ketersediaan ruang juga yang harus dipertimbangkan ya. Jadi kita gak bisa segualanya yang ada di PDS HBS dikeluarin semua. Meskipun semua itu masing-masing menarik banget ya. Banyak yang belum pernah dilihat sama orang gitu. Tapi kita juga itu harus memikirkan ketersediaan ruang, kemudian memikirkan flow dan proporsi antar seksion gitu. Jadi gak semuanya bisa ditampilkan. Tapi itu penting karena kami juga tidak ingin mengagung-agungkan Hyrule. Emang kalau dia pernah salah ya boleh juga disoroti. Kenapa dia melakukan itu misalnya? Dan di sejak-sejak mana dia melakukan itu? Apakah mungkin ada teori-teori dari sedimlah Ritikus? Kenapa dia melakukan hal itu misalnya? Nah kemudian juga selama riset ada penemuan-penemuan juga yang tidak terduga. Seperti catatan harian penulis Rusman Sutia Sumarga. Itu ada di PDS HBS itu wah itu kayak ketemu suatu harta karun luar biasa gitu. Kita gak pernah tahu bahwa buku harian ini eksis gitu ya. Dan catatan-catatan ini menarik sekali karena gayanya itu kayak antara observasi dan refleksi gitu. Jurnalisme tapi juga ada setengah mimpi gitu. Dia banyak ngomong dalam mimpi saya saya melihat Hyrule begitu-begitu. Kemudian juga ditulis dengan gaya yang sastrawi sekali ya. Sangat-sangat distinktif gitu. Nah sepanjang pengetahuan kami catatan harian ini juga belum pernah muncul di literatur manapun ya. Tentang Hyrule gitu. Jadi ini wah itu seperti saya tadi bilang kayak... Beri harta karun ya. Betul. Demikian juga sebuah notebook Hyrule, notebook kecil banget gitu. Itu isinya oret-oretan aja gitu. Gak begitu penting gitu. Kadang-kadang tentang aneka hal yang remeh-temeh gitu. Catatan mengenai seorang penulis mungkin, terus referensi buku atau mungkin juga sejumlah alamat gitu. Tapi ini dalam tulisan tangan Hyrule kan jadi itu kami tampilkan juga gitu. Dan jarang dilihat orang. Jadi itu memang pasti berharga. Dari mana aja sih sumber-sumber asif itu apakah ada di PDSHB Yassin aja atau ada banyak sumber-sumber lain dan kondisinya kurang lebihnya bagaimana ya Mbak Lakshmi? Terus terang mungkin 90-95 persen ya dari materi yang kami tampilkan itu datang dari PDSHB Yassin. Karena ya gimana kan tadi dan ini masuk akal karena pada tahun 42-an kalau gak salah ya Yassin pertama kali bertemu dengan Hyrule di Balai Pustaka atau di Pujangga Baru. Saya gak gitu ingat. Padahal saya yang nulis begitu banyak menaik Hyrule. Tapi ya gitu deh pokoknya Hyrule pindah dari bedan ke Batavia terus kemudian masuk ke dalam lingkungan yang takdir Alis Jabana. Kemudian kenal dengan Yassin dan semenjak itu Yassin sangat tertarik kepada dimensi pembaharuannya Hyrule. Dan kemudian mulai mempromosikan karya-karya Hyrule dan juga mendokumentasikan yang banyak yang dia salin, dia ketik tulisan-tulisannya. Jadi banyak sekali versi ketikan, sajak-sajak ketikan H.B. Yassin dan juga ada oret-oretannya, ada suntingannya itu ada di sini. Tapi ada juga sejumlah materi yang terkait dengan Hyrule misalnya kayak kalau ada salah satu sajaknya yang dimuat di jurnal atau di koran atau di buku itu gak cuman ada di BDSB Yassin. Ada juga di perpustakaan nasional misalnya dan Andri juga punya beberapa video mungkin juga yang berkaitan dengan masa pendudukan Jepang atau kondisi sastra pada saat itu gitu. Jadi itu semua kita gabung dan kita tampilkan sebanyak mungkin untuk bisa melengkapi rekonstruksi kita atas dunia Hyrule ini gitu. Nah jadi semenjak awal proyek ini kami tahu harus soal nih ke BDSHB Yassin, kita harus bekerja sama dengan BDSHB Yassin karena tanpa BDSHB Yassin kita gak mungkin aja bikin pameran ini gitu kan. Dan ya saya harus mengatakan bahwa kami bersyukur sekali bahwa BDSHB Yassin menyambut dengan hangat ya proposal kami dan malah bersedia bekerja sama dan selama ini dukungan BDSHB Yassin ya luar biasa sekali bagi kami. Tanpa itu kami tidak mungkin bisa membuat pameran ini tentunya. Kami juga berterima kasih juga ke Salihara bisa memvisualisasikan arsip-arsip yang tersimpan di kami sehingga mudah dibaca, menarik, estetik dan sebagainya. Tentunya pesan Hyrule Anwar juga nyampe ya ke pengunjung-pengunjung pameran tersebut. Mudah-mudahan. Selanjutnya mungkin Mbak kita pengen tahu sih gimana kesulitannya dalam mengangkat arsip Hyrule itu sendiri. Mengingat mungkin karena ke periode penyairannya gak lama ya. Dan itu apakah ada kesulitan sendiri apakah dari pencarian bahan dan segala macem. Justru ya kesulitan yang saya lihat bukan terletak pada banyaknya bahan ya. Sorry dari sedikitnya bahan, bahannya tuh banyak banget gitu. Malah kebanyakan gitu. Jadi pada satu titik kita malah punya sekitar 800-an item ya, 800 teks gitu atau materi gitu. Dan itu kan tentunya kebanyakan, itu sudah kita pilah-pilah sebelumnya. Kemudian jadi harus dipangkas lagi jadi sekitar 400-an, kemudian juga dipangkas lagi kemudian jadi mungkin setengahnya gitu. Jadi ya bukan soal keterbatasan, malah justru ini. Milihnya ya, malah susah milihnya ya. Iya betul. Dan itu pun juga harus dipikirkan kan dalam visualisasi pameran kan kita harus mikirin jeda, mesti mikirin kontras, mesti mikirin ada jarak antara saksion gitu. Jadi gak bisa semuanya gabruk aja kita kasih semuanya gitu. Nanti juga gak akan terlalu mengenak lagi kalau kebanyakan gitu. Jadi nanti orang capek gitu ngeliatnya, jadi malah gak fokus pada hal-hal yang menarik. Yang kita coba garis bawahi gitu ya. Oke. Jadi banyak loh bahan dipalagi di BDSHB ya sih. Melimpah ya. Biasa melimpah-limpah. Terima kasih loh udah diangkat. Nah bener kok. Kan Mbak Laksmi adalah seorang novelis juga, penyair juga. Terlibat dalam banyak aktivitas sastra. Dan menurut Mbak Laksmi sendiri, sosok Hyrule ini sendiri tuh gimana? Apakah dalam cara Mbak Laksmi berkarya itu membawa pengaruh juga atau bagaimana Mbak? Oke. Hyrule itu ya kalau misalnya saya kenal dia saat ini gitu, itu pasti dia itu nyebelin sih. Dia tuh kayak tengil gitu, belagu gitu. Terus dia kan bohemian gitu ya. Dia over pede gitu. Kadang-kadang kurang ajar. Egocentris, gak tanggung jawab sama sekali gitu orangnya. Seenak jidatnya aja kalau ngomong gitu. Dan gak bisa diandalkan, gak pernah ngembaliin apa-apa gitu kan. Kalau dijemku gak pernah balik terus marah-marahin terus sama HB Hasin gitu. Itu juga terlihat dalam surat-surat antara mereka ya. Dan juga mungkin dia sedikit narsisistik gitu. Dan terlalu sadar digi bahwa dia tuh berbakat gitu. Bahwa dia tuh lain dari lain. Tapi juga seperti banyak orang yang seperti itu, yang berbakat dan lain dari lain itu, mereka justru malah disayangin ya sama orang ya. Dan juga di maafin gitu loh kalau mereka ekses-eksesnya banyak banget gitu. Malah iya di maafin gitu. Jadi saya rasa kalau dia hidup di zaman kita sekarang, dia mungkin akan dibegituin juga gitu. Orang banyak yang sayang, tapi karena dia supel bergaul dan dia juga sangat egalitarian ya. Itu juga yang mungkin membuat orang senang sama dia. Karena dia gak pernah membeda-bedakan gitu antara orang yang punya status dan enggak gitu. Dia betul-betul lingkup pergaulan itu sangat luasnya. Tidak pernah membedakan orang. Dan bagi dia tuh semua orang setara gitu. Dan itu saya rasa adalah plus poin banget gitu buat Hyrule. Nah apakah yang memengaruhi karya saya? Mungkin secara gak sadar atau secara gak langsung ya ada aja gitu loh jejaknya pada karya saya. Sebagaimana jejaknya ada juga di para penyair lain gitu yang mengagumi dia gitu ya. Manifestasinya bisa subtil gitu misalnya dalam sensitifitas terhadap unsur bunyi. Dia kan sangat, Hyrule tuh sangat-sangat memerhatikan bunyi. Sangat memerhatikan ritma, sangat memerhatikan ironi. Dan bagaimana mengelola atau memasukkan ironi itu dalam sajak-sajak yang gak cengeng gitu. Dan juga ada juga banyak disonansi dan juga pesimisme ya. Pesimismenya bisa morbid gitu. Tetapi gimana caranya tetap aja ada sedikit harapan, ada secara-sajak harapan gitu dalam sajak-sajaknya dia. Nah itu adalah sebuah gaya yang sudah pasti banyak diimulasi gitu loh oleh penyair-penyair sekarang gitu. Jadi ya siapa tahu Hyrule tuh ada dalam karya saya juga gitu. Mungkin tidak pernah betul-betul disadari banget gitu tapi pasti ada gitu. Dan juga mungkin lewat pengaruh dari penyair-penyair lain terhadap saya gitu ya. Membahas tentang Hyrule Anwar nih Mbak. Bagaimana sih kepenyairan Hyrule Anwar di zamannya dan relativitasnya dengan zaman sekarang? Elefansinya ya. Ya tadi kita sudah bahas ya bahwa kekaryaan Hyrule tuh singkat ya. Singkat tapi bernas gitu. Dari 42 ke 49. Tapi ketika dia hidup di masa pendudukan Jepang misalnya, Karyrule sajak-sajaknya gak selalu diterima ya dengan mudah bahkan oleh kalangan sastrawan yang cukup progresif sekalipun. Atau yang modernis gitu. Sajak aku misalnya yang tersohor itu yang sampai sekarang hidup di kesadaran begitu banyak dari kita. Itu ditolak oleh harian Asia Raya karena koran Asia Raya itu adalah koran resmi pemerintah Jepang. Jadi itu masuk akal kalau ditolak karena dianggap sedikit ya atau sesuai gitu dengan nilai-nilai yang Asia Timur Raya yang coba diusung oleh pemerintah Jepang. Tapi meski sajak-sajak Hyrule itu diakui ya kualitas dan daya magisnya gitu. Bahkan oleh Sutan Takdir Alijabana yang sebenarnya rada berseberangan ya sama Hyrule karena dia adalah Angkatan Pujangka Baru. Sementara Hyrule mewakili atau dianggap mewakili Angkatan 45. Tapi Sutan Takdir Alijabana pun mengakui bahwa dia adalah betul-betul tokoh pembaharu gitu. Dan tentu saja kalau Habe Yassin itu udah fan beratnya. Teriawala ya. Hampir gak ada salahnya deh gitu Hyrule ya. Tapi ketika banyak sastrawan mendengar Haril memperkenalkan aku di sebuah acara diskusi di Kemin Bunga Shiseido. Itu adalah lembaga kebudayaan yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada saat itu. Banyak juga teman-teman dekatnya Haril yang menganggap karya itu terlalu berani gitu loh. Terlalu individualistis gitu. Kalau sekarang ya segala apa mengenai aku ya oke aja gitu. Karena orang kan banyak keakuan itu sudah dianggap cukup lumrah kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu enggak gitu ya. Jadi saya rasa waktu itu dia sangat berbeda dari zamannya. Terus juga persepsi tentang sajak aku itu sendiri menarik untuk dibahas ya. Karena mitos Haril sebagai binatang jalan yang terbong dari kumpulannya itu. Membuat sajak aku itu kerap ditafsirkan sebagai pembangkangan sang enfant terrible. Saya pakai kiasan Perancis ya. Terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial. Padahal menurut saya sajak itu lebih merupakan pemberontakan sang penyair ini. Pemberontakan yang eksistensial sifatnya tentang hakikat kebebasan. Jadi kebebaskan berdasarkan hak untuk bicara sesuai dengan cara sendiri gitu. Jadi bukan bahwa dia berusaha menentang segala macam. Tidak dia ingin mengukuhkan cara bicaranya sendiri, individualismenya sendiri, identitasnya sendiri. Meskipun kesadaran itu ya tidak jarang membawa kesunyian. Makanya sunyi, lonely, rasa kesendirian itu sangat kental di dalam sajak-sajaknya Haril. Nah kemudian juga mitos yang sama juga menumbuhkan persepsi bahwa Haril itu adalah si pelopor pendobrak yang melalui kejalanannya ini membangun sastra Indonesia yang baru. Sastra yang kerap diasumsikan seperti tidak ada hubungannya dengan pendahulu-pendahulu Haril. Padahal studi yang lebih tekun atas sajak-sajak Haril itu menunjukkan bahwa ia itu sangat menghormati para pendahulunya gitu loh. Dan ia membaharui tradisi yang ia pilih sesuai dengan wawasan dia, dengan bacaan dia, dengan riwayat dia, juga dengan situasi hidupnya dan hasratnya dia sendiri. Tapi bukan berarti bahwa dia menolak tradisi. Kan banyak sajak-sajaknya dia itu kan sebenarnya berupa pantun atau syair, tetapi dia membuatnya terdengar begitu baru, begitu radikal, begitu luar biasa. Tidak ada duanya karena ya unsur-unsur tadi itu, unsur pembaharuan yang tadi itu, misalnya unsur bunyi, ada juga unsur keonaran dalam tatanan morfologis yang dia main-main gitu loh dengan struktur dan sintaks dan segala macam. Yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh penyari-penyari lainnya dan disitulah letak ke peloporannya dia gitu. Kemudian juga aspek lain nih ya, soal sajak-sajaknya Haril yang saya anggap menarik dan juga ada seksi tersendiri di dalam pameran. Itu berkaitan dengan sajak-sajaknya dia yang spiritual, yang menyangkut pergulatannya dengan agama. Dan juga pertanyakan apakah sajak-sajak spiritual ini bisa dianggap modern, baik isi maupun bentuknya. Nah sebelum saya diminta salihara jadi kokurator pameran 100 tahun Haril Anwar ini, saya terus terang tidak begitu menyadari spiritualitas Haril ya, dan hubungannya dengan Tuhannya. Justru karena mungkin saya juga kemakan sama kelisanan tentang Haril gitu ya, saya mungkin juga korban gitu. Aku juga sih, aku juga sama korbannya. Enggak pernah mikir bahwa dia itu percaya bahkan sama Tuhan gitu, apalagi kalau kita baca ulang novelnya Akhdiat Kami Harja ya, Atis. Itu kan memang dengan sadar diakui oleh Akhdiat bahwa itu salah satu tokohnya yang namanya Anwar, itu kan didasarkan pada sosok Haril ya kan. Jadi kita juga selalu membayangkan bahwa Haril itu enggak mungkin percaya sama Tuhan gitu. Orangnya sangat individualis, sangat percaya diri terhadap kekuatan dan otonomi manusia untuk mengendalikan nasibnya sendiri gitu. Jadi saya baru aja nih sadar setelah menggarap pameran ini, membaca ulang lagi sejak-sejak seperti doa, seperti di masjid, isa, itu kok ada kesamaan gitu ya, Dengan salah satu penyair, penyair Austria, Rainer Maria Rilke yang juga ia terjemahkan secara utuh salah satu karyanya. Bagaimana mereka melihat hidup dan ajal itu sebagai satu bagian dari satu continuum gitu. Kehidupan dan kematian berada dalam satu cycle gitu. Dan bahwa setiap orang itu pada akhirnya menumbuhkan ajalnya dan juga penyakitnya gitu. Sebagaimana mereka juga mencoba membangun kekuatan-kekuatan dalam dirinya dan juga mengasah bakat mereka sendiri gitu. Di dalam sajak aku berkisar antara mereka deh kayaknya ada satu bait, kayaknya bait terakhir, eh sorry ada baris terakhir kalau nggak salah, ku alami kelam malam dan mereka dalam diriku pulang. Jadi sepertinya dia memang sudah selalu tahu bahwa ajal itu selalu menunggu gitu. Tetapi memang tidak ada yang bisa dilakukan gitu untuk melawannya gitu. Dan melawannya adalah niscaya yang mungkin dibutuhkan bahkan justru adalah keridoan. Keikhlasan untuk menerima bahwa ajal itu adalah bagian dari kehidupan gitu. Dan itu kita bisa lihat dalam sajak-sajaknya juga yang terakhir ya seperti berada dari cemara dan juga yang terampas dan yang putus gitu. Itu dia menulisnya di ambang maut juga ya. Dia mungkin menyadari bahwa dia akan meninggal gitu. Tapi disitu juga dia akhirnya menyerah kalah ya kan. Jadi saya nggak tahu juga sebenarnya apakah dalam konteks itu dia bisa dibilang sebagai seorang modernis tulen. Ya apakah sajak-sajaknya itu yang spiritual itu modern gitu. Ya saya juga sekarang belum-belum bisa memutuskan juga sebenarnya gitu. Kemarin itu sempat kita dibahas dalam sebuah acara diskusi yang bagus banget dan pernah sekali dengan Royan Julian pemenang dari sayembara kritik sastra tentang Khairil ya versi DKG dan PDS ya. Habi Hasin juga. Oke tadi udah banyak banget kita mendengar tentang kehebatan Khairil mengenai berbagai macam kebaruan yang ditawarkan Khairil pada masanya dan juga tentangan-tentangan yang didapat dari teman-teman sastrawan di masa itu juga. Ya betul. Ya menarik banget ternyata pergulatannya saat itu. Kita tahu Khairil kan identik dengan puisi-puisinya. Menurut Mbak Laksmi sendiri sebagai seorang penyair juga yang pernah menulis puisi makna puisi sendiri menurut Mbak Laksmi itu bagaimana Pak? Back to basic nih Pak. Sah banget ya. Itu seperti menulis puisi karena puisi itu gak bisa dibetik dengan begitu saja gitu ya. Tidak bisa menjadi dengan begitu saja. Tapi mungkin secara paling mendasar ya puisi itu bagi saya memberi suara pada rulung-rulung atau lapisan-lapisan manusia yang terdalam yang sesungguhnya tidak terucapkan gitu. Tidak terkatakan gitu. Dan puisi itu membebaskan kita untuk menjadi diri kita sepenuhnya gitu dalam kesatuan dan juga kemajumukan kita. Puisi itu bukan hamba siapa-siapa. Puisi itu tidak bertanggung jawab pada siapapun. Dia adalah semacam wilayah atau kerajaan atau semestanya sendiri gitu. Semacam burung dalam diri kita yang terbang bebas gitu ke semesta luas yang berangkat dari dan juga menuju kesunyian. The flight of the alone to the alone gitu. Ketika sesuatu yang pada hakikatnya tidak terungkapkan kemudian terungkapkan dalam puisi sebagaimana dalam sejak-sejaknya Hairil. Dan yang lalu kita kita hayati sebagai sesuatu yang sangat dalam dan sangat personal dan mungkin bahkan mewakili diri kita sendiri gitu. Pada saat itulah puisi itu menjadi. Nah Hairil punya ungkapan yang luar biasa bagus ya untuk itu. Dan ini adalah salah satu kutipan favorit saya tentang puisi. Yaitu adalah bahwa sajak yang menjadi adalah suatu dunia. Kemudian juga di sisi lain saya percaya bahwa puisi itu adalah sebuah invensi yang bahkan mendahului sejarah ya. Yang hadir bahkan sebelum sejarah. Nah ketika kita hidup pada zaman kekerasan, keajaban puisi ini adalah apa yang merujukan kita dengan dunia dan mengembalikan kita sedikit kepada apa yang indah dalam dunia dan juga pada manusia ya. kepada kualitas-kualitas manusia seperti kelembut hatian, kebesaran hati, kepada pemaafan, toleransi, kepada cinta, kepada iman, semua hal-hal yang indah gitu dan apa yang meneguhkan kita dalam kehidupan. Move on nih dari luar biasa Hairil Anwar. Banyak banget yang masih bisa dibahas ya. 100 tahun gak mengurangi kita untuk terus membahas Hairil Anwar. Move on dari situ, aku pengen tanya-tanya lagi nih mbak kembali ke pamerannya. Jadi sebenarnya yang ingin Salihara sampaikan melalui pameran asif tersebut apa saja ya? Semoga saya cukup akurat ya dalam mengatasnamakan Salihara disini. Tapi saya rasa kami sepakat ya bahwa hal layak dapat, kami ingin bahwa pameran ini dapat membuat hal layak menyimak dan memaknai ulang kontribusi Hairil Anwar kepada sastra Indonesia lewat karya-karyanya dan juga bukan lewat mitos-mitos yang berkembang sebetar dirinya. Kami ingin menunjukkan bahwa kehususan Hairil yang menyebabkan puisi-puisinya itu hidup melampaui zamannya justru terletak pada penghormatan Hairil dan pembaharuannya atas tradisi yang ia pilih sesuai dengan wawasan, bacaan, kepribadian, hasrat dan situasinya sendiri. Dan melalui proses penciptaan ulang ini, ia membangun kontinuitas gitu ya bukan saja dengan antara dirinya dan Amir Hamsah sosok penyair pujangga baru yang ia kagumi tapi juga memberi landasan bagi tumbuhnya para penyair kita di kemudian hari. Pameran ini juga hendak menunjukkan bahwa selama masa kepenyairannya yang singkat dan tapi bernas itu Hairil melakukan kerja buddha yang sungguh-sungguh, ia membangkitkan kekayaan bahasa Indonesia dengan menggali unsur baru maupun lama dengan memasukkan bahasa asing maupun bahasa daerah misalnya kemudian juga mendekatkan puisi ke bahasa yang lebih membumi ya, yang lebih dekat ke bunyi dan juga ke impuls lirik dari puisi itu sendiri. Dia menciptakan banyak kata-kata baru misalnya, dia mengekspresikan banyak bangunan bahasa baru dan juga keonaran baru lewat permainan morfologisnya yang gak jarang betul-betul menggetarkan hidrah dan tubuh kita gitu. Dan yang seperti tadi saya sudah ulang-ulang, dia memberikan, tapi ini penting ya, dia memberikan landasan bagi laku, menulis, membaca dan berpikir tentang puisi sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Mudah-mudahan pameran ini bisa membantu halayak melihat Hyrule dalam perspektif ini. Semoga tujuan-tujuannya akan tercapai ya. Ya, publik harus datang sih pasti ya. Insya Allah. Untuk arsip-arsipnya, ada arsip-arsip apa aja ya Mbak yang ditampilkan di pameran tersebut? Aduh, banyak sekali. Banyak-banyak banget dan variatif sekali ya. Ada section yang menunjukkan arsip Hyrule dan terkait dengan seni rupa, section yang sendiri namanya Hyrule dan seni rupa. Itu menunjukkan prosa dan juga tulisan-tulisan Hyrule tentang seni rupa, kemudian juga bagaimana ia terilhami sajak-sajaknya oleh pemikiran tentang seni rupa, kemudian juga menunjukkan hubungan dekatnya dengan sejumlah pelukis seperti Sujoyono, seperti Afandi, seperti Basuki Resobowo, dan juga kepada ilustrator dan kartunis seperti Tino Sidin, seperti Sam Soharto, dan juga Nasar. Kemudian ada satu subsection tersendiri yang menampilkan penyair-penyair dunia nih, yang diterjemahkan oleh Hyrule atau memberi pengaruh yang kental pada sajak-sajaknya. Misalnya ada T.S. Eliot, ada Conrad Aiken, ada John Convert, ada tiga penyair Belanda yang sangat mempengaruhi sajak-sajak Hyrule misalnya, yaitu Henrik Marsman, Jan Jakobs Lauerhof, dan Edgar Duperon. Kemudian juga, ya itu tadi, tadi saya sudah singgung juga ya, seksion mengenai saduran, perjemahan, maupun plagiarisme, dan perdebatan seputar sajak mana yang masuk kategori itu. Kemudian, ya sedikit tentang seksion tadi ya, saya juga ingin halayak itu bertanya ulang pada diri mereka sendiri, bagaimana ini kita harus menyikapi warisan kesusahsaan Hyrule kalau kita tahu bahwa sebenarnya tidak tanpa noda gitu ya. Apakah kita harus menghukum Hyrule gitu, yang diakui telah memperbaharui kesusahsaan Indonesia, tapi disampai itu telah melakukan secara sadar tindak plagiarisme yang bagaimanapun juga merupakan pelanggaran etika yang paling serius ya dalam dunia tulis-menulis. Tapi apakah kita harus menutup-nutupi pelanggaran ini sebagaimana sejumlah sahabat Hyrule melakukan itu dulu ya, supaya nama baiknya Hyrule tidak ternoda gitu. Dan apakah karena plagiarismenya itu atas satu dua sajak, semua sajak asli Hyrule kemudian dianggap tidak menilai gitu. Dan apakah karena itu dia tidak berhak disebut pelopor atau tepatnya pembaharu pulisan modern Indonesia. Jadi, ya pemikiran-pemikiran itu harus ditanyakan ulang. Dan saya berharap bahwa pameran ini akan membetik pemikiran baru tentang hal itu. Untuk respon publik terhadap pameran itu sendiri, bagaimana ya mbak? Sejauh ini cukup baik ya kayaknya animonya ya. Kalau dipantau dari pesan-pesan gitu ya, dari kerabat, dari teman, dari pengerah hati sastra maupun kalangan awam yang kita kenal dan juga posting dalam social media gitu, kebanyakan cukup mengapresiasi upaya kita gitu ya. Banyak yang datang, banyak yang mengungkapkan apresiasi dan juga rasa terima kasih mereka bahwa mereka telah tercerahkan gitu. Tentunya ya itu adalah respons ideal yang kita harapkan gitu ya, bahwa publik antusias dan juga publik tidak saja tercerahkan oleh sajak-sajak yang luar biasa ini gitu, tetapi juga hal-hal lain yang belum diketahui tentang Hyrule. Apakah sesuai dengan harapan salihara itu sendiri? Saya rasa iya sih ya, mudah-mudahan belum ada yang komplensi sama saya dari pihak mereka. Sejauh ini semuanya masih senang ya? Semoga akan tetap senang. Ya wow, boleh kita, mbak Laksni boleh cerita sedikit dong, saat masa-masa pengulasan Hyrule itu, apakah mbak Laksni pernah melakukan napak tilas ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Hyrule dulu atau bagaimana? Mungkin bisa diceritain kisah-kisahnya mbak. Sempat, jadi di akhir riset gitu ya, saya sempat napak tilas gitu ke sejumlah lokasi tempat Hyrule banyak sering bertandang gitu. Di antaranya Taman Siswa di Jalan Garuda di Kemayoran, di situ Afandi pernah tinggal dan dia juga mendirikan sanggar di situ di salah satu garasinya Taman Siswa dan Hyrule suka mampir ke situ. Malah ketika dia sudah bercerai dengan istrinya, pada awal 49 dia suka nginep di situ gitu. Tapi itu juga awal dia sakit ya, nah itu jadi Taman Siswa. Kemudian juga saya pergi ke rumah Sultan Syahrir yang lama di Jalan Raturhari nomor 19 dulu namanya Jalan Damring ya. Sekarang sudah jadi kantor gitu. Nah, Hyrule itu adalah kemenakan Syahrir dari pihak ibu. Masih ada hubungan rambut ya? Masih ada hubungan rambut ya. Jadi tahun 1942 ketika ia pindah ke Batavia ya dari Medan, iya dan ibunya itu sempat menumpang di rumahnya Syahrir. Dan Syahrir waktu itu juga baru saja pulang dari Bandanera, dari pengasingan. Dia ke Sukabumi dulu kemudian dia pindah ke Jakarta untuk memimpin gerakan bawah tanah gitu. Jadi saya sempat ke sana. Kemudian juga ke lokasi tempat kantor Pujangka Baru dulu. Dulu itu juga tempat tinggal rumahnya Sultan Takdir Al-Syabana juga di situ tapi kemudian berfungsi sebagai kantor juga. Kemudian juga ada kantor Komisi Bahasa Baru, Bahasa Indonesia, Komisi Bahasa Baru maaf. Sultan Takdir Al-Syabana juga berkantor di situ pada masa pendudukan Jepang dan Hyrule sering main-main di situ. Kemudian saya juga ya gitu deh muter-muter di daerah Senin, di daerah Pasar Baru gitu. Ini kan daerah-daerah yang banyak di atau pernah mujul di sajak-sajaknya Hyrule. Kemudian juga saya pergi ke Monumen Hyrule yang di Monas gitu. Tempatnya sedikit terpencil loh sebenarnya jadi gak banyak orang yang sampai sejauh itu gitu ya. Apa namanya kalau jalan-jalan di Taman Monas itu gitu. Tapi cukup bagus torso itu gitu. Aku lihat Mbak Laksmi juga ke makamnya. Dan juga ke makamnya. Yang di karet ya. Betul, kebetulan Bapak saya dan almarhum kakek saya yang dulu pernah ngasih proyek loh sama Hyrule tahun 48-an gitu untuk menerjemahkan sajak-sajak penyari-penyari dunia tapi itu tidak pernah selesai ya. Karena tentu saja Hyrule meninggal pada 1949 jadi itu tidak selesai. Tapi jadi almarhum kakek dan almarhum bapak saya gak jauh makamnya dari Hyrule. Jadi sekarang kalau mau ziarah ke keluarga saya ya saya pasti kali-kali mampir ke Hyrule. Kita tahu kan dari pameran itu ada banyak banget ya arsip yang diangkat mengenai Hyrule. Dan arsip itu datang dari PDS Habayasin. Mungkin bisa dibagikan sendiri, eh bagian sedikit Mbak mengenai arsip-arsip yang ada di PDS Habayasin. Oh itu proses pencariannya seperti apa? Kira-kira selama ke PDS itu kesannya gimana sih gitu? Pertama-tama gedung ini luar biasa ya. Sangat impresif bahkan tempat dimana kita sekarang sedang menyelenggarakan siniar ini juga impresif sekali gitu. Tapi yang mungkin paling berkesan ya bahwa selama kerjasama kami dengan PDS Habayasin, saya perhatikan bahwa potensi kekayaan sastra Indonesia yang ada di dalam gedung ini, itu sangat luar biasa untuk digali di luar arsip Hyrule ya. Dan ini tentunya beda banget gitu dengan zaman ketika PDS Habayasin masih punya gedungnya masih kecil dan terbatas gitu ya. Dan saya bayangkan kalau misalnya tim teknis juga yang waktu itu membantu kita memindai dan mencari banyak naskah itu juga bisa dibarengi dengan tim konten gitu, yang bisa kemudian mulai menggali saja kemungkinan-kemungkinan untuk menyebarluaskan sastra Indonesia yang begitu luas dan kaya ini kepada publik, alangkah bagusnya gitu loh. Karena kalau dari segi teknis tim PDS udah oke banget gitu. Kan sekarang juga banyak kerja restorasi yang sedang dilakukan gitu ya terhadap apa namanya arsip-arsip yang sudah mulai rapuh atau sudah mulai ringgih gitu. Jadi ini mungkin saatnya sekarang untuk melebarkan sayap dan juga memperluas cakupan dan mengangkat nama-nama dan karya-karya sastra Indonesia yang belum diketahui publik pada umumnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak. Mungkin agar publik bisa tahu dan langsung datang ke pameran Aku Berkisar Antara Mereka, mungkin bisa dikasih tahu ke Kak Ula Sasra semua bagaimana mengakses pameran tersebut terkait jadwal atau tiketnya bisa diakses di mana Mbak. Jadi Kak Ula Sasra kalau pada tertarik pergi ke pameran 100 tahun Haril Anwar ini, pamerannya masih akan berlangsung ya sampai tanggal 4 Desember, tapi jangan nunggu-nunggu terlalu lama karena waktu itu ya seperti itulah gitu. Kita pikir masih lama, tahu-tahu ntar lagi udah hampir selesai gitu. Pameran ini bertempat di Galeri Salihara, Salihara nomor 16. Jam bukanya setiap hari, kecuali hari Senin dan hari Libur, dari jam 11 sampai jam 7 dan tiket bisa dibeli melalui situs Salihara. Jadi mudah-mudahan para Kak Ula Sasra meluangkan sedikit waktu untuk mengunjungi pameran ini. Kayak promosi dikit gak apa-apa ya? Harus dong harus. Ya teman-teman bisa langsung datang aja ke Galeri Salihara, betul di Pasar Minggu ya Mbak ya. Bisa langsung kunjungi Instagramnya di salihara. .co.id ya gak salah ya. Untuk teman-teman semua seperti Mbak Laksmi sudah bilang tadi, bisa juga datang ke PDS Habayasin untuk menelusuri banyak sekali arsip mengenai tokoh-tokoh sastra lainnya dan teman juga bisa membaca langsung karya-karya itu disini. Untuk update informasi selengkapnya bisa kunjungi media sosial kami di PDS Habayasin dan Mbak Laksmi ada media sosialnya yang bisa? Ada, Laksmi Writes, jadi Laksmi menulis dalam bahasa Inggris. Satu kata itu handle Instagram saya, kemudian saya juga, aduh promosi terus ya. Saya juga punya situs pribadi yang menampilkan karya-karya saya dan informasi terkini tentang kekarya saya, www.laksipamuncak.com Boleh share sebagai closing nih, ada quotes gak untuk kita untuk kaulas sastra? Om, bagi saya menulis dan membaca itu adalah setali tiga uang ya. Jadi apa saja aktivitas yang kita lakukan yang berkaitan dengan membaca dan menyiram jiwa begitu kita bisa lakukan dengan cara yang berbeda-beda gitu, tidak saja dengan membaca buku langsung tapi juga sekarang bisa ke pameran sastra yang fungsinya juga untuk mengangkat teks-teks yang berharga untuk pendidikan dan pembelajaran kita dan pencerahan kita. Jadi jangan lupa membaca terus dan juga kalau sekali-sekali ada pameran sastra, marilah berkunjung. Datang, yang lupa datang ke Salihara sampai 4 Desember 2022. Dan juga, oh maaf, dan juga keperpustakaan. Keperpustakaan. Seperti yang tadi Mbak Laksmi bilang, puisi membebaskan kata. Sampai jumpa kembali di PDS Bersiniar selanjutnya. Terima kasih Mbak Laksmi.